Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan sampai hari ini saya percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita dan kita boleh belajar dari semuanya. Kita semakin mengasihi dia dan kita semakin percaya akan pemeliharaannya. Bapak Ibu sebelum firman Tuhan dibagikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya percaya Rok Kudus yang akan berbicara dimanapun Bapak Ibu sedara ada, dimanapun Bapak Ibu sedara melihat dan menyaksikan tayangan ini, saya percaya Rok Kudus ada di sana dan menjamah hati Bapak Ibu sedara. Tuhan kami bersyukur, Tuhan berfirman buat kami, Tuhan menolong kami memberikan kekuatan melalui firman-Mu, Tuhan ubah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, dan kami boleh mengerti firman-Mu, dan melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kuasa firman-Mu terjadi. Itu sebabnya Rok Kudus kami buka hati sepenuhnya terhadap Engkau, berbicara lah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya, Amin. Bapak Ibu sedara mari kita buka satu ayat yang menjadi tema firman Tuhan, dalam ibadah ini saya ambil Yaakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12. Kitab Yaakobus pasal pertama ayat 12, saya bacakan buat kita semua. Alkitab berkata, Bapak Ibu sedara berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak Ibu sedara, Alkitab berkata dalam kalimat pertamanya adalah, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mungkin ada di antara beberapa kita yang bertanya, Pak bagaimana kita bisa berbahagia di tengah pencobaan? Bukankah pencobaan adalah sebuah situasi yang sulit? Sebuah situasi yang menekan? Bagaimana kita bisa berbahagia di tengah situasi sulit? Kalau di tengah situasi yang menyenangkan, Ketika diberkati, ketika sukses, Semua dalam keadaan yang baik, Tidak ada pandemi, Maka mudah berbahagia. Tapi bagaimana bisa berbahagia di dalam pencobaan? Bapak Ibu sedara yang berkata, Mungkin ini firman Tuhannya salah. Tapi hari ini, Dengar Bapak Ibu sedara, Alkitab adalah firman Tuhan. Dan itu tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah memberikan firman yang salah. Ketika kita tidak mengerti, Tidak selayaknya kita sebut, Firman Tuhan itu salah. Kitalah yang harus berusaha, Dengan pertolongan roh kudus, Mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Itu sebabnya mari buka hati, Buka pikiran kita, Biar roh kudus berbicara kepada setiap pribadi, Dan kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita lihat lebih dalam, Bapak Ibu sedara. Apa yang dimaksud oleh Alkitab, Tentang pencobaan. Kata pencobaan berasal dari bahasa aslinya, Yaitu perasmus. Perasmus ini punya pengertian, Sebuah proses pembuktian. Jadi Bapak Ibu sedara, Mari lihat, Bahwa pencobaan, Yang dimaksud oleh firman Tuhan, Adalah sebuah proses pembuktian. Tidak berbicara hanya masalah, Kesulitan, Kemalangan, Sakit penyakit, Tidak. Tapi sebuah proses pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian untuk membuktikan integritas, Kesetiaan, Keteguhan, Dan iman seseorang. Bapak Ibu, Ayu pernah berkata, Seandainya aku diuji, Maka aku akan keluar sebagai emas. Jadi pencobaan disini, Berbicara tentang sebuah proses pembuktian. Proses pembuktian. Seseorang yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, Untuk menunjukkan bagaimana imannya, Bagaimana integritas dalam hidupnya, Bagaimana keteguhan hatinya, Bagaimana nilai-nilai dia, Ditunjukkan oleh Tuhan, Melalui proses ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Di dalam terjemahan bahasa Inggris, Dikatakan, Dalam terjemahan King James Version, Dikatakan, Because having been approved, He will receive the crown of life. Setelah disetujui, Dia akan menerima mahkota kehidupan. Kalau tadi dalam bahasa Indonesia dikatakan, Siapa yang tahan uji, Dia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, Dari terjemahan yang lain, Kita bisa mengerti, Ternyata setelah disetujui, Maka dia akan menerima mahkota kehidupan. Apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara? Bayangkanlah dalam sebuah perusahaan, Satu kali pemilik perusahaan itu, Harus mempensiunkan seorang manajer, Yang selama ini dia percayai. Karena usia, Karena memang peraturan, Maka manajer ini dipensiunkan. Sehingga ada kedudukan, Sebagai seorang manajer yang kosong, Dan harus diisi oleh beberapa orang, Yang akan dinilai, Apakah mereka layak, Mereka bisa, Mereka mampu, Untuk mengisi jabatan ini. Maka dikumpulkanlah beberapa orang, Mungkin dari supervisor yang ada, Dari pekerja yang ada, Lalu kemudian, Dites kecakapan mereka, Kepintaran mereka, Pengetahuan mereka, Dilihat pengalaman mereka, Dan kemudian diuji pribadi mereka, Mungkin melalui wawancara. Dan pihak dari HRD, Menetapkan, Ada satu nama yang muncul, Yang dinilai bahwa, Orang ini, Memang layak, Menggantikan manajer yang lama, Yang sudah pensiun ini. Ada satu nama yang muncul, Untuk, Menggantikan, Dan menduduki, Jabatan yang baru. Dan nama ini dibawa, Ke pemilik perusahaan. Lalu pemilik perusahaan, Melihat semuanya, Melihat hasil tes, Melihat hasil wawancara, Mempertimbangkan, Dan kemudian, Setuju. Maka ketika disetujui, Orang ini, Bisa naik jabatannya, Menjadi manajer, Bisa memperoleh, Tanggung jawab yang lebih besar, Dan tentunya, Kita percaya, Gajinya pun lebih besar, Fasilitasnya pun, Lebih baik. Ketika disetujui, Oleh pemimpin perusahaan, Maka orang ini, Yang sudah terbukti, Kemampuannya, Yang sudah teruji karakternya, Bisa menerima sesuatu, Yang jauh lebih baik, Daripada yang sebelumnya. Dan itu juga yang terjadi, Dalam kehidupan kita, Sebagai orang percaya, Sebagai jemaah Tuhan, Sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan mengizinkan, Dalam hidup kita, Bapak-Ibu saudara, Kita mengalami, Sebuah proses pembuktian, Yang kalau dalam bahasa Indonesia, Dalam bahasa Indonesia, Sehari-hari Alkitab dikatakan, Pencobaan itu, Dibuktikan apakah kita, Layak, Untuk dipakai Tuhan, Layak untuk mengalami sesuatu, Yang berubah dalam hidup kita, Yang jauh lebih baik lagi, Dan setelah Tuhan setuju, Setelah surga setuju, Maka satu kali kita akan menerima, Mahkota kehidupan. Itu sebabnya, Bapak-Ibu saudara, Alkitab bisa berkata, Berbahagialah ketika, Seseorang masuk dalam pencobaan, Karena pencobaan yang dimaksud Tuhan, Bukan untuk menghancurkan, Bukan untuk membinasakan, Bukan untuk merusak kehidupan kita, Tapi justru untuk membuktikan, Siapa kita, Membuktikan karakter, Integritas, Nilai-nilai yang kita hidupi selama ini, Membuktikan bahwa kita layak, Untuk dipercayai sebuah tanggung jawab yang lebih besar, Membuktikan bahwa kita juga layak menerima, Anugerah, Berkat, Yang jauh lebih baik lagi, Daripada hari-hari sebelumnya, Nah, Bapak-Ibu saudara, Mari kita lihat bahwa, Tuhan bisa pakai segala hal, Untuk proses pengujian ini, Untuk proses pembuktian ini, Tuhan bisa pakai, Bukan cuma masalah, Memang masalah seringkali dipakai, Tuhan izinkan terjadi, Sehingga, Orang-orang yang mengalami masalah, Baik itu mungkin dalam kesehatan, Dalam keluarga, Dalam keuangan, Dalam berbagai macam, Bisa dilihat, Apakah ketika dia mengalami semuanya itu, Ucapan syukur masih keluar, Atau sungguh-sunggut, Apakah dia masih punya iman, Atau dia tinggalkan imannya, Apakah dia tetap percaya, Dan mengasihi Tuhan, Atau dia mengambil keputusan yang salah, Bisa dipakai, Tapi jangan lupa juga, Bapak-Ibu saudara, Bahwa Tuhan, Juga bisa memakai, Berkat, Untuk masuk, Di dalam hidup kita, Sebagai sebuah sarana, Alat, Toolsnya, Untuk menguji, Dan, Membuktikan, Siapa kita yang sebenarnya, Alkitab mencatat, Bapak-Ibu saudara, Israel, Tuhan tes, Tuhan uji, Di padang gurun, Dengan berkat, Dan mujizat, Yang luar biasa, Tidak pernah ada, Bangsa lain, Yang bisa melihat mujizat, Lebih daripada Israel, Tidak ada, Bapak-Ibu saudara, Bagaimana Israel, Keluar dengan mujizat, Mereka melihat, Sepuluh tulah, Yang luar biasa, Ketika keluar, Mereka melihat, Bagaimana laut tebrau, Dibelah oleh Tuhan, Dan kemudian, Mereka bisa berjalan, Di dataran yang kering, Mereka melihat, Bagaimana air, Yang pahit, Bisa jadi manis, Bahkan air keluar, Dari batu, Roti yang turun, Dari surga, Roti mana, Kalau kita orang Indonesia, Hanya bisa melihat, Roti yang mereknya mana, Bapak-Ibu saudara, Tapi kalau orang Israel, Itu bisa melihat, Roti mana yang turun, Yang turun dari langit, Dan kemudian, Mereka bisa nikmati, Di tengah padang gurun, Yang begitu panas, Yang suhunya bisa mencapai, 50 derajat lebih, Tuhan sediakan, Tiang awan, Yang menenduhkan, Di malam hari, Yang begitu dingin, Yang bisa merusak, Kesehatan, Tuhan berikan, Tiang api, Yang menghangatkan, Kurang apa, Bapak-Ibu saudara, Mujizat, Yang dialami, Oleh bangsa Israel, Tapi kita tahu, Bahwa sebagian besar dari mereka, Tewas di padang gurun, Mati di padang gurun, Karena kedegilan hati mereka, Karena mereka tegar tengkuk, Karena mereka tidak percaya, Kepada Allah yang menuntun mereka, Mereka diuji dengan berkat, Dan gagal, Dari ribuan, Pasukan Gideon, Hanya 300 orang, Yang bisa lulus, Kapan, Waktu ada di sungai, Sungai yang, Isinya air bening, Air bersih yang mengalir, Ini berbicara berkat, Sungai dimana ada air bersih, Yang mengalir, Berbicara berkat, Dan dari ribuan, Cuma 300 yang lulus, Bapak-Ibu saudara, Dalam perjanjian baru, Kita kenal, Seorang yang bernama Demas, Siapa Demas? Seorang hamba Tuhan, Rekan sepelayanan Paulus, Tim intinya Paulus, Tapi satu kali Demas, Gagal, Dan meninggalkan Paulus, Apa yang terjadi? Karena dia mencintai dunia, Segala kenyamanan, Segala kemegahan dunia, Dia cintai, Jadi kesimpulannya, Bapak-Ibu saudara, Tuhan bisa pakai berkat, Tuhan bisa juga pakai masalah, Untuk menguji siapa kita, Dan percayalah, Setiap orang yang mengasihi Tuhan, Dia akan bisa lolos dari semuanya ini, Justru pencobaan, Pembuktian itu, Membuktikan kita akan keluar, Sebagai emas, Yang Tuhan minta adalah, Berbahagialah orang yang bertahan, Yang sudah tahan uji, Akan diberikan mahkota kehidupan, Kata bertahan, Bapak-Ibu saudara, Mengandung arti, Mempertahankan bentuk asli, Ketika kita, Mengalami pencobaan itu, Tuhan minta, Pertahankanlah imanmu yang asli itu, Imanmu yang murni, Pertahankanlah kasihmu, Pertahankanlah kesetiaanmu, Jangan berubah, Iman tidak berubah, Karena pencobaan, Iman justru semakin kuat, Ketika kita mengalami pencobaan, Yang kedua, Kata bertahan artinya, Tidak mundur atau melarikan diri, Jangan melarikan diri, Dari setiap pencobaan, Sedara dan saya, Akan terus, Harus menghadapi semuanya itu, Dengan ketenangan, Dan yang ketiga, Orang yang bertahan adalah, Orang yang memberikan respon yang benar, Sekalipun, Dia mengalami perlakuan yang buruk, Dia tidak jadi marah, Dia tidak jadi kepahitan, Dia tidak jadi kecewa, Tapi tetap meresponi dengan baik, Bapak-Ibu saudara, Ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi, Sebuah kisah nyata, Dari seorang petenis Amerika, Di tahun 70-an, Yang bernama Atur Es, Atur Es adalah seorang petenis Amerika, Yang berkulit hitam, Dialah petenis Amerika berkulit hitam, Yang pertama, Yang bisa masuk dalam, Tim tenis dari Amerika, Bapak-Ibu, Dia memenangkan tiga kali Grand Slam, Tiga kali kejuaraan bergensi, Dia menang, Nah, Satu kali ketika, Dia sudah menyelesaikan semua karirnya, Bapak-Ibu saudara, Dia mengalami masalah dalam jantungnya, Aneh juga seorang olahragawan, Bisa mengalami masalah dalam jantung, Tapi itulah yang terjadi, Bapak-Ibu saudara, Sehingga dia harus mengalami operasi, Untuk membereskan kondisi dari jantungnya, Ternyata terjadi sesuatu, Yang sangat tidak diharapkan, Karena kesalahan transfusi darah, Maka akhirnya dia kena virus HIV, Dia menderita AIDS, Dia seorang anak Tuhan, Dia hidupnya baik, Tidak hidup di dalam dosa, Dia hidupnya baik, Dan penyakit itu dia dapat, Karena kesalahan transfusi darah, Nah, Bapak-Ibu saudara, Ketika dia mengalami semuanya ini, Semua penggemarnya berduka, Dan salah satu penggemarnya, Menulis surat kepadanya, Dan berkata, Mengapa Tuhan memilihmu, Untuk menderita penyakit itu, Atur S berkata, Di dunia ini, Ada 50 juta anak, Yang ingin bermain tenis, Dari 50 juta itu, Ada 5 juta yang bisa belajar tenis, Dan hanya 500 ribu orang, Yang bisa menjadi pemain tenis profesional, Dan hanya bisa 50 ribu orang, Yang bisa bertanding, Dari 50 ribu itu, Hanya 5 ribu orang, Yang mencapai turnamen Grand Slam, Dan dari 5 ribu orang itu, Hanya 50 orang, Yang berhasil masuk Wimbledon, Sebuah pertandingan yang sangat bergensi, Dan yang masuk ke semi-final, Hanya 4 orang, Dan 2 orang lah, Yang hanya berlaga di final, Dan saya lah salah satunya, Ketika saya mengangkat tropi kemenangan itu, Di piala yang paling bergensi, Saya tidak pernah bertanya, Kenapa Tuhan yang saya yang jadi juara, Kenapa saya yang jadi pemenang, Kenapa bukan orang lain, Jadi selayaknya juga, Ketika saya sakit, Saya tidak akan pernah bertanya kepada Tuhan, Kenapa saya yang sakit, Bapak Ibu Saudara ini sebuah kisah, Yang sangat menginspirasi, Bagaimana orang yang bertahan dalam pencobaan, Dia tetap mempercayai Tuhannya, Dalam keadaan yang tidak berdaya, Dia tetap berserah, Dan mempercayai Tuhannya, Di satu sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara saya ingat, Sebuah kejadian, Di Taman Getsemani, Satu hari menjelang, Tuhan Yesus, Ditangkap untuk disalibkan, Kita tahu dari Alkitab, Di Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus, Berjuang dan bergumul, Dengan dirinya sendiri, Untuk menghadapi salib, Salib bukan sesuatu yang mudah, Salib sungguh-sungguh amat berat, Mengerikan, Menyakitkan, Dan bahkan sebuah hal yang sangat memalukan, Bapak Ibu Saudara, Di kayu salib, Tuhan Yesus harus menanggung dosa, Umat manusia, Dan itu sebuah pergumulan, Yang tidak mudah, Ada banyak pelukis, Yang mencoba, Menggambarkan pergumulan Tuhan Yesus, Di Taman Getsemani, Tapi yang banyak dilukis adalah, Sosok seorang yang sedang berdoa, Di atas sebuah batu, Tangannya terlipat, Menengadah ke atas, Dengan wajah damai sejahtera, Saya pikir ini, Lukisan, Gambaran yang tidak cocok, Tapi satu kali, Bapak Ibu Saudara, Saya menemukan sebuah lukisan, Yang cukup menggambarkan, Bagaimana, Perjuangan Tuhan Yesus, Di Taman Getsemani, Tim multimedia nanti akan memunculkan ini, Dalam beberapa waktu, Bapak Ibu Saudara, Gambaran lukisan ini, Menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus, Tidak berlutut, Tapi dia, Berbaring di tanah, Persis seperti firman Tuhan, Dalam Markus 14, Ayat 35, Ia maju sedikit, Merebahkan dirinya ke tanah, Bukan berlutut dengan manis, Tapi merebahkan dirinya ke tanah, Tangannya mencengkram, Tanah, Akar pohon yang adanya, Dicekram dengan kuat-kuat, Wajahnya, Rambutnya terurai, Wajahnya penuh dengan ketakutan, Karena Alkitab pun berkata, Yesus begitu ketakutan, Sampai bercucur, Keringat yang bercampur darah, Sebuah tingkat ketakutan yang sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara, Kenapa? Karena dia harus menghadapi salib, Padahal Tuhan Yesus sebetulnya mampu, Kalau dia menghindari salib, Mampu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, Penguasa dunia ini sudah datang, Tapi tidak, Punya kuasa sedikit pun atas aku, Waktu Yesus mau ditangkap, Dan orang-orang bertanya, Kepada dia, Dia cuma menjawab seperti ini, Akulah dia, Tidak menengking, Tidak menghujat, Tidak berteriak, Tuhan cuma menjawab dengan sederhana, Akulah dia, Yang mau menangkapnya, Itu langsung rebah semuanya, Bapak Ibu Saudara, Semuanya rebah, Tidak ada satu pun yang bisa menangkap, Yesus sebetulnya mampu, Tapi di dalam kemampuannya, Untuk menghindari salib, Yesus menyerahkan dirinya, Di bawah kehendak Bapak, Dia berkata, Dalam ayat yang ke-36, Ya Aba, Ya Bapak, Tidak ada yang mustahil bagimu, Yesus menyatakan, Tidak ada yang mustahil, Kalau dia, Mau, Untuk menghindari salib, Dia juga bisa, Bapak Ibu Saudara, Tidak ada yang mustahil, Bagi Bapak, Bagi Yesus, Tidak ada yang mustahil, Ambillah cawan ini daripadaku, Bisa, Tapi kemudian, Inilah doa yang paling powerful, Yang Tuhan pernah ucapkan di muka bumi, Ketika dia jadi manusia 100%, Di dalam pergumulan dan ketakutannya, Dia berkata, Jangan, Apa yang aku kehendaki, Melainkan apa yang engkau kehendaki, Ketika kita tidak berdaya, Berserahlah kepada Tuhan, Ketika kita mampu, Seolah-olah, Menghindar dari pencobaan, Atau dari ujian tes itu, Menyerahlah, Di bawah kehendak Tuhan yang kuat, Karena kita tahu, Yang terbaik, Tuhan sediakan, Buat kita semua, Mari kita masuk dalam doa, Bapak Surgawi, Ada banyak pencobaan, Yang harus kami lakukan, Tapi hari ini, Kami boleh belajar dari firmanmu, Pencobaan bukan untuk menghancurkan kami, Tapi justru adalah sebuah proses, Pembuktian iman, Kasih, Pengharapan, Integritas kami sebagai orang percaya, Itu sebabnya, Sekarang kami belajar seperti Tuhan Yesus, Kami mau berserah kepadamu Tuhan, Dan kami mau berserah, Di bawah kehendak Tuhan yang kuat, Kami tahu bahwa Tuhan punya kehendak yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan tolong kami untuk melewati setiap tes, Setiap ujian, Baik itu melalui masalah, Sakit penyakit, Kekecewaan, Atau apapun, Juga melalui berkat, Melalui mujizat, Melalui segala sesuatu yang, Kami sebagai manusia biasa pikirkan itu yang baik, Tapi kami boleh melalui semuanya itu, Dan kami boleh berhasil, Berkati jemaatmu Tuhan, Berkati keluarga demi keluarga, Kasih semakin melimpah, Sekalipun semua sekarang berada banyak di rumah, Tapi kasihmu Tuhan yang mempersatukan, Kasihmu yang memulihkan keluarga-keluarga di tempat ini, Berkati usaha pekerjaan dari umatmu Tuhan, Di tengah resesi, Di tengah kesulitan, Di tengah pandemi ini Tuhan, Tuhan tetap pelihara umatmu, Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Terus pakai hamba-hambamu Tuhan, Bapak rohani kami, Pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak pendeta, Doktor, Insinyur, Nikonyotor Harjo, Menjadi alat di tanganmu, Untuk terus membawa, Umatmu yang besar ini, Sampai kepada kehendakmu Tuhan, Berkati juga, Pemimpin rohani kami yang ada di Bandung ini Tuhan, Berkati hamba-hambamu, Berkati semua hamba Tuhan, Berkati semua jemaatmu, Tuhan Yesus, Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Yang terus menyertai kehidupan kami, Haleluya, Terimalah berkat Tuhan, Kasih karun yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapak, Dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, Persekutuan yang manis dengan roh kudus, Menyertai sesekali mulai hari ini, Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan, Dan bahkan sampai selama-lamanya, Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Dan Tuhan Yesus memberkati.